Nah, kebetulan siang hari ini juga kita kedatangan drummer band Noah yang belum lama ini ditinggal oleh istri tercinta. Kita panggil ini dia, Rio Ali. Oke, Mas Tio, boleh sebelah sini. Kita ada artikel dulu. Coba kita lihat artikelnya ya. Duka Rio Alif, drummer Noah, kepergian istri tercinta Clarence Cynthia. Clarence Cynthia. Oke, jadi sebelumnya juga kami menyampaikan berduka cita, Mas. Thank you. Yang sederhana-dermanya pasti kita berharap Mas Tio diberikan kesabaran dan terus bisa diberikan keluasan, kesabaran, terutama keluarga pastinya ya. Kalau mungkin bisa diceritakan Mas, emang istri sebelumnya ada sakit? Jadi sebenarnya semuanya berjalan begitu cepat untuk penyakit kanser ya. Yang biasanya berjalan. Yep, kanser. Jadi dari stadium 1 ke stadium 4 itu 2 bulan. Kanser apa Mas? Nah, kansernya itu salah satu kanser yang langka namanya neuroendocrine tumor. Jadi bisa dicek nanti, itu casenya kalau di Indonesia itu sekitar 150 ribu per tahun. Jadi 0,005 persen ya. Oke. Kayak gitu, itu langka banget. Tapi sebenarnya awalnya agak sedikit salah diagnosa sebenarnya. Dari satu rumah sakit. Jadi dikira ini kanser yang umum. Namanya Sklomostal Karsinoma. Jadi kanser yang pada umumnya lah gitu. Cuma waktu itu masih stadium 1B. Oke. Jadi masih bisa operasi. Dan kemoterapi waktu itu belum jadi pilihan. Karena kan kita baru married 2 tahun. Masih pengen punya anak. Jadi dia ada di sekitar abdomen, sekitar perut. Oke. Ada rahim di situ. Kalau itu sinar, fertility-nya mati. Kalau di kemo juga bukan pilihan kan. Apalagi masih 28 tahun. Jadi udah operasi berjalan lancar. Nah ternyata setelah di operasi, sel kankernya kan diperiksa lagi. Ternyata bukan yang apa, kanser pada umumnya itu. Ternyata waktu itu di seluruh rumah sakit pusat nasional lah. Jadi di seluruh alat lengkap, lab juga lengkap. Serta ditemukan itu nama kansernya. Kemarin sempat di media naiknya itu kanker pembuluh darah. Jadi sekalian klarifikasi sebenarnya itu salah. Yang benar adalah neuroendokrin. Jadi neuro itu saraf. Endokrin itu adalah sistem yang menghasilkan hormon. Jadi yang kena kanser ini adalah sel-sel saraf. Yang sebenarnya ada di seluruh tubuh. Dan dia menghasilkan hormon. That's why dari 1B tadi. Operasinya berhasil. Jadi senang banget pokoknya recovery 2 bulan. Bahkan jadinya dari April kan operasinya. Bahkan akhir May itu sempat nonton Manggung Sama Noah di Bandung. Ada upload juga. Itu udah happy banget gitu. Akhirnya istri bisa nonton. Konser lagi kayak gitu. Ternyata berapa hari kemudian. Ada keluhan di ginjal. Masuk rumah sakit lagi. Ternyata parunya udah. Aduh hitam. Udah penuh. Nodul-nodul. Oke iya iya. Gitu jadi kayak. Langsung. Dokternya waktu itu sih kayak. Nggak bilang stadium-stadium langsung. Saya yang nembak. Dok ini istri saya stadium 4 ya. Iya katanya. Down langsung. Napa yang kemudian. Aku yang kemudian. Terima kasih.